Penumpang Lion Air rute Surabaya dan Pasar pada tanggal 14 November lalu dibuat heboh oleh suara yang berasal dari kokpit Lion Air. Selain menawarkan pramugari janda, pria yang diduga pilot juga mendesah saat pesawat tengah lepas landas. Penerbangan Lion Air JT990 rute Surabaya dan Pasar pada tanggal 14 November lalu membuat heboh lebih dari 100 penumpangnya. Salah satu penumpang tersebut adalah Lambertus Maincom. Kehebohan bermula saat penumpang memasuki pesawat, ia mengalami delay lebih dari 2 jam. Para penumpang mendengar suara dari penggeras suara yang diduga berasal dari kokpit pesawat. Ini pramugari kami, berwajah yang ditinggal suami, dan gagal dari pernikahan pertama, berwajah cantik, berhidung pesek. Kemudian berolah macam itu, terusnya dia bilang ada yang tertarik. Suara tersebut membuat para penumpang berasa heran. Namun kehebohan belum juga berakhir. Saat pesawat hendak terbang landas, terdengar keanehan lagi. Suara tersebut sontak membuat para penumpang gaduh dan sebagian, termasuk Lambertus, merasa khawatir. Terusnya laku diterangkan, kita bisa lihat orang-orang saling berpandangan dan sedikit ketakutan. Karena jujur aja, saya dalam pesawat sangat takut. Bisa mulai saat dia bisik-bisik itu, dalam kondisi pesawat gelap, mungkin ada yang berpikiran itu kayak horror, atau berpikiran ada yang sesuatu yang tidak beres. Tapi yang pasti, saya merasa ketakutan. Saya merasa, ini pilot sehat nggak? Kata-kata di otak saya pertama, ini pilot sehat atau tidak? Baru berlanjut lagi, berkembang lagi, apakah dia sedang labuk? Bahkan berkembang lagi, apakah mungkin dia melakukan lebih parah daripada ibu? Setelah pesawat mendarat di Bali, sebagian penumpang berusaha menemui pilot namun ditolak. Petugas Lain Air di Bandara Ngurah Rai juga menolak untuk memberikan penjelasan. Hingga kini, apa yang menyebabkan munculnya desahan di kokpit Lain Air tersebut belum terungkap. Dari Denpasar Bali, Adi Gunawan, TV One, mengaparkan. Dan pihak Lain Air mengakui adanya pelagaran prosedur dalam pengumuman co-pilot kepada penumpang saat akan melakukan penerbangan. Lain Air pun telah memberikan sanksi larangan terbang terhadap co-pilot bersangkutan. Lain Air segera melakukan investigasi internal setelah menerima laporan dari salah seorang penumpang mengenai ulah krunya yang diduga melakukan tindakan tidak pantas melalui pengeras suara saat akan menerbangkan pesawat tujuan Surabaya dan Pasar 14 November lalu. Melalui rilisnya, Lain Air menyatakan hal tersebut berasal dari nada bicara co-pilot yang memang tersengah-sengah. Suara makin terdengar jelas lantaran posisi mikrofon yang berdekatan dengan bibir co-pilot. Sementara itu, pelanggaran prosedur yang diakui oleh Lain Air adalah pengumuman oleh co-pilot berupa ucapan selamat ulang tahun kepada salah satu awak kabin. Namun Lain Air menegaskan bahwa co-pilot tidak dalam keadaan mabuk ataupun pengaruh narkoba. Atas pelanggaran prosedur itu, maka Lain Air telah memberikan sanksi berupa hukuman tidak boleh terbang sementara waktu kepada co-pilot yang bersangkutan. Dari Jakarta, Tim TV One mengabarkan. Sementara itu, pengamat penerbangan Alvin Lee menilai insiden suara desahan di kokpit pesawat Lain Air JT 990 rute Surabaya dan Pasar pada 14 November lalu sudah melanggar etik penerbangan. Alvin juga memperingatkan agar awal kabin tidak bermain-main saat bertugas. Peristiwa ini, satu masalah etika dan dua masalah tidak sensitif terhadap kondisi kejiwaan penumpang. Dan ketiga mungkin juga situasi itu juga berpengaruh. Pesawat ini sudah kena dilih, penumpang mungkin pada waktu masuk pesawat juga sudah kusar dan sebagainya. Ketambahan ini jadi pemicu lagi. Ini juga memberikan sebagai peringatan kepada semua maskapai, semua awak pesawat, baik itu penerbang maupun awak kabin, bahwa penerbangan ini bukan tempatnya untuk main-main. Penumpang pun juga sama, kita tidak boleh main-main selama penerbangan dan masalah etika, masalah kondisi kejiwaan perlu terus diperhatikan. Sementara para penumpang mendukung upaya pelaporan kepada pilot atau co-pilot dan dianggap melanggar etika. Selain itu perilaku tidak beretika dapat merusak profesionalitas kerja dan maskapai. Kalau tidak dilaporkan itu akan berlanjut, berlanjut terus karena gak ada ini aja apa namanya, gak ada apa ya namanya ya, gak ada profesionalitasnya. Dan dia menjatuhkan nama maskapainya itu sendiri. Sebagai salah satu penerbangan terbesar dan murah, Lion Air kerap menjadi pilihan pengguna jasa transportasi udara. Namun sejumlah kasus beberapa kali melibatkan Lion Air, mulai dari bagasi hilang, kekistiruhan jadwal keberangkatan, hingga pilot yang tertangkap menggunakan narkoba. Mirsa berikut ini sejumlah kasus yang melibatkan maskapai Lion Air. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!